Sobat Into Prime, tidak bisa dipungkiri jika tahun 2010 banyak girl band dan boy band ala kpop yang lahir di tanah air. Tumbuh dengan mengikuti tren, sayangnya malah membuat mereka tak dapat bertahan lama. Meskipun begitu, banyaknya fans yang mereka miliki mengaku jika mereka merindukan kehadiran band kece tersebut. Pernah hits pada zamannya? Inilah 10 girl band ngetop yang pernah alay bareng kamu. Mereka tak terlupakan dan penuh kenangan. Yuk simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Cherrybell Ngomongi Cherrybell, lagu mana nih yang terngiang di kepala? Girl band yang terdiri dari 9 personil ini pernah dapat rekor muri sebagai satu-satunya girl band yang gelar konser di 33 provinsi dalam 31 hari. Sayang, satu persatu personilnya memilih hengkang dan berkeluarga. Siapa yang nunggu mereka comeback? JKT48 JKT48 ialah girl band yang tetap eksis hingga kini. Saudara grup girl band Jepang, AKB48 ini punya segudang lagu dan dance energy untuk membangkitkan semangat. Di generasi pertama ada nama Melody dan Nabila yang paling mendapat sorotan. Bahkan aktris muda berprestasi, Adis Dizara juga merupakan mantan personilnya. Ketiga, Seven Icons Seven Icons identik dengan lagu Playboy yang hits kala itu. Girl band ini menjadi satu-satunya vokal grup wanita yang berkesempatan tampil di konser menuju SEA Games 2011 di Borobudur yang diselenggarakan RCT. Bahkan, mereka punya vokal grup parodi komedi 7 ikon yang sebelumnya bernama Smos. Blink Blink ialah girl band berakhiran pop elektro yang dibentuk 23 Juli 2011. Namanya meroket, usai membintangi sinetron Putih Abu Abu pada tahun 2012. Girl band ini hanya aktif sampai tahun 2017. Feby Rastanti dan Agatha Priscilla yang pernah tergabung di sini, kini sibuk menggeluti solo karir di bidang acting. Super Girl List Super Girl List memiliki penampilan yang khas dan mencuri perhatian, yakni busana yang dominan dengan nuansa harajuku Jepang. Mereka bubar karena sudah jarang tampil dan anggotanya sibuk bersolo karir. Single hits yang pernah dibawakan girl band ini ialah Malu 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 Mau, Au Au, dan Hip Hip Hura. Princes Terbentuknya grup yang menyertakan nama Elma Agustin ini dipengaruhi oleh Kevin Aprilio. Mereka dinaungi perusahaan rekaman Aprilio Kingdom. Lagu utama yang dibawakan berjudul Jangan Pergi Rilis 2011. Girl band yang menyematkan nama My Princess untuk fansnya ini resmi bubar pada 4 Juni 2014. Tina with the Girl Gagal debut di solo karir, mantan penyanyi cilik bernama Tina Toon pun menjajal peruntungan menjadi girl band. Dibentuk tahun 2011, girl band ini dianggutai oleh 6 personil. Mereka ialah Tina Toon, Della, Lucy, Mita, Jessica, dan Kiki. Salah satu lagunya berjudul Casanova yang rilis 2012 pun sempat menjadi hits. Teeny Bill Teeny Bill ialah girl band yang mengangkat tema cheerful, cute, and beauty. Lagu perdananya berjudul Tersenyumlah dan rilis 2014. Saat masih tergolong baru, girl band ini pernah dituding menjadi penyebab bubarnya grup Cherry Bell. Aktris cantik bernama Yuriko Angeline pun pernah tergabung di sini lho. Lollipop Lollipop merupakan girl band cilik yang terbentuk 2011. Jenis musik yang mereka pilih memiliki genre pop. Single hits yang pernah mereka bawa berjudul My Mama Says. Di tahun 2012, Lollipop berhasil menang Dasyatnya Award sebagai penyanyi cilik terfavorit. Tahun 2017, mereka dinyatakan bubar. 10. LLV Girl band ini dianggotai oleh Salsabila Andriani, Stephanie Zamora Hussein, dan Cassandra Sheryl Lee. Grup ini sebelumnya diberi nama Wings. Di tahun 2012, LLV pernah ikut bergabung memberiakan sinetron yang dibintangi para personil Cowboy Junior berjudul Hanya Kamu. Itu tadi 10 girl band yang pernah buat banyak orang jingkrak-jingkrak saat dengerin lagunya. Sayangnya, mereka banyak yang udah bubar. Semoga ada gel band-gel band baru yang bakal bermunculan di dunia hiburan tanah air. Favorit kamu yang mana? Comment di bawah ya. See you di video kita selanjutnya. Bye. Bye. Bye.